Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tamrau hari Senin 10 Juli 2023 melaksanakan pembukaan Sidang Paripurna I dalam rangka pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Penjabat Bupati Tamrau tahun Nenggaran 2022 berlangsung di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Tamrau Sidang Paripurna tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tamrau, Iremia Sedik SIP Ketua DPRD Kabupaten Tamrau dalam sambutannya mengatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban pemerintah daerah sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Penjabat Bupati Tamrau tahun 2022 merupakan Amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah di mana Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban pemerintah daerah sebagaimana amanah dalam aturan yang berlaku Pembahasan materi sidak akan dibahas dalam lapat-rapat Dewan yang akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang kembangunan di Kabupaten Tamrau selama satu tahun berjalan rekomendasi diharapkan menjadi masukan arah kebijakan selanjutnya bagi pemerintah daerah agar lebih baik lagi di masa yang akan datang Penjabat Bupati Kabupaten Tamrau, Engelbertus G. Kocu Eshut MM dalam laporannya menyampaikan Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Tamrau ini terdiri atas program Bagian yang pertama pelaksanaan dan pengelolaan anggaran perdapatan dan belanja daerah Kabupaten Tamrau selama tahun anggaran 2022 Yang kedua penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang menguraikan prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tamrau selama tahun 2022 Yang ketiga penyelenggaran tugas pembantuan yang dikirim oleh pemerintah Kabupaten Tamrau dari pemerintah pesat selama tahun 2022 Yang keempat penyelenggaran tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tamrau selama tahun 2022 Dan hal lain yang strategis dalam penyelenggaran pemerintahan pelaksanaan pembangunan pelayanan masyarakat selama tahun 2022 Di akhir sambutannya, PJ Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak baik legislatif, eksekutif, TNI, dan Polri serta seluruh komponen masyarakat atas partisipasi dan dukungan terhadap semua program pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 Saya ingin terima kasih kepada seluruh jajaran baik legislatif, eksekutif, TNI, dan Polri serta seluruh komponen masyarakat atas partisipasi dan dukungan terhadap semua program pembangunan di Kabupaten Tamrau yang telah dilaksanakan di tahun 2022 Saya juga tersenangkan pejabat Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tamrau menyampaikan peruang maaf apabila selama satu tahun mungkin dalam pelaksanaan program pemerintahan ada yang kurang bergerak atau tidak berhitung dengan baik secara langsung kepada masyarakat tetapi menjaga perbaikan bagi kita semua untuk ke depan dan dimasukkan bagi kami pemerintah dalam menjalankan tugas Penjabat Bupati kemudian menyerahkan materi sidang kepada pihak legislatif untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dewan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tamrau Yeremia Sedik SIP Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!